Halo oke kali ini kita akan membuat program deret menggunakan delpy menghitung deret deret yang akan dibuat adalah S1 dan S2 ada minusnya suku ada minusnya kita mulai dengan satu tombol saja satu tombol untuk deret yang pertama S1 oke tambahkan edit untuk cek kita akan mengecek tiap 10, 100 dan 1000 berarti kita perlu 3 edit untuk 3 edit untuk ya satu deret saya copy saja saya pasteur disini menjadi edit 2 disana kemudian pasteur lagi menjadi edit 3 pastikan petanya benar edit 1 edit 2 edit 3 prosedurnya bagaimana oke saya buat disini series 1 prosedur series 1 prosedur series 1 saya pandu prosedur itu saya bikin diatas prosedur prosedur series 1 prosedur 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 series 1 jadi ada disana begin n saya buat for saja 4 karena tadi kita ingin mengecek dari 1 sampai 1000 ngecek ini pendekatan saja maka saya akan bikin fornya dari 1 hingga 3 2 begin jangan lupa n atau saya terbiasa disini begin apa yang saya lakukan oke kita pasti tidak ada disini diatas juga ada saya padu lupa dan lagi yang belum penampungan sementara yes satu real yang kita lakukan adalah membuat nilai s1 ini 0 kemudian kita akan jumlahkan satu-satu disana dengan informasi ini kita akan tahu i akan jalan 1 2 3 4 kita buat disana kita akan menunakan nilai s1 adalah s1 sekarang ditambah dengan 1 per i hingga 10 kemudian kita akan tampilkan jika i sama dengan 100 10 dulu ya 10 maka kita isikan di edit 1 edit 1 edit 1 nilainya adalah karena s ini adalah real maka kita harus tan edit adalah string maka kita akan ubah dulu dari real menjadi string load to skr to string kita bikin disana apa s1 kemudian kita bikin if juga jika 100 kemudian dan otomatis kita tulis di dalam di luar for edit 1 edit text oh bukan edit 1 ya ini tadi edit 2 untuk ini dan edit 3 oke di 3 luar 2 str dari s seri 1 nanti kita lihat jalan atau coming oke jika saya klip maka kita akan punya nilai pendekatan disana 2,9 5,18 7,48 kalau dari sini kita tahu bahwa direct ini kemungkinan besar kemungkinan besar karena di suku ke 100 sama suku ke 1000 dia naik oke saya lihat disini saya tambahkan level biar kelihatan nah disini saya tulis n suku ke 10 maksudnya adalah n ketika n sama dengan 10 nilainya berapa saya copy saja disana saya paste untuk yang ini jadi ini adalah n100 saya paste lagi oke salah oh pastanya salah oke disini adalah n100 saya paste disini disini adalah n1000 jadi kita lihat untuk series yang kedua direct number kita lihat jika nilainya negatif saya tambahkan tombol disini saya beri nilai s2 captionnya kemudian disini saya tinggal sebenarnya saya tinggal meng-copy ini saja form satu series satu disini jadi disini saya tinggal tulis series dua bikin di atas series dua copy saja disana jangan lupa disini series dua kemudian yang ini juga di copy juga series dua terus saja tidak harus tidak dengan semuna-muna kita copy ya kita beri if disini lihat ini berapapun dia ganjil atau kenap dia hanya menambahkan saja maka kita bersyarat disini jika dia kenap maka dia menjadi pengurangan jadi jika i dibagi dengan 2 sisanya adalah 0 maka S1 nya disini tulisannya S1 biar kelihatan series kedua juga kita tulis dengan S2 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 semua oke ya ini copy paste S2 semua S2 S2 jangan sampai kelewatan S2 juga oke S2 nya adalah jika dia kenap artinya log 2 jika dibagi 2 sisanya 0 artinya kenap maka S2 adalah S2 yang tadi dikurangi dengan seperti i seperti i jika i kenap dia menjadi pengurangan jika tidak else disini jika tidak maka kembali ke yang tadi jika dia kenap dia kurang jika dia ganjir jadi ditambah saja kita lihat apakah jalan jelas tidak jalan karena tadi kita pakai edit 1 edit 2 edit 3 kita lihat namanya apa belum ada saya copy saya copy saja disini saya paste dia menjadi harusnya menjadi edit 4 oke saya copy saya paste lagi dia menjadi edit 5 saya copy saya paste lagi kita punya edit 6 disana pastikan edit 4 edit 5 edit 6 oke jadi jadi seris 2 kita tidak mengisi seris 2 kita tidak mengisi edit 1 edit 2 tapi edit 4 edit 5 dan edit 6 kita lihat bedanya sama seris 1 dan seris 2 apakah bisa kita jelaskan seris 1 edit 2 lihat bedanya ok jn 10 dia 29 n 100 5 18 n 1000 7,48 bandingkan dengan s 2 seris 2 n 10 0,64 n 100 0,68 0,6 bandingkan dengan n 1000 0,6 kita bisa sedikit yakin sedikit yakin karena ini pendekatan bahwa s 2 seris 2 ini karena dia mengurut ke salah satu titik ke satu titik yaitu 0,69 atau 0,7 disini oke sekian untuk kali ini terima kasih terima kasih terima kasih